Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CS Videos Baiklah Sobat Catur semuanya Pada video kali ini saya akan membagikan Partai Catur Yaitu antara McDonnell Alexander Versus De Labordonais Lois Pertandingan ini terjadi di London Pada tahun 1834 Kita langsung saja Ke permainannya sekarang juga Let's go McDonnell Memegang bidak putih Dan Labordonais Memegang bidak hitam McDonnell Memulai permainan dengan Pion E4 Dibalas dengan Pion E5 Pion F4 Pembukaan Kings Gambit Pion E makan Pion F4 Kings Gambit diterima Kuda F3 Pion G5 Pion G5 Gajah C4 Langkah umum yang dilakukan dalam pembukaan Kings Gambit Pion G5 Pion G5 Pion G5 kuda menteri makan pion F3 menteri ke F6 mencoba memberikan perlindungan pada pionnya dan kuda ke D5 menyerang menteri sekaligus menyerang pion C7 menteri ke E5 melindungi pion C7 pion C3 gajah ke H6 lagi-lagi memberikan perlindungan pada pion F4 dan pion D4 menyerang menteri menteri ke D6 pion terus didorong ke E5 menterinya terus dikejar-kejar menteri ke C6 dan lagi-lagi menteri dikejar-kejar dengan gajah ke B5 ya ini pengorbanan gajah atau langkah jebakan dalam serangan ini ya sebabnya kita menerima pengorbanan gajah dengan menteri makan gajah maka kuda akan makan pion C7 ya sekak-sekak menteri tapi disini labur donais menyadari itu dan memilih menteri ke G6 ya dan dia merelakan pion dan bentengnya kuda makan pion C7 sekak raja ke D8 kuda makan benteng kuda ke E7 dan mcdonnell pun roka de pendek benteng ke G8 mencoba untuk memberikan tekanan balik gajah mundur ke D3 menyerang menteri menteri ke G7 pion B4 kuda G6 gajah makan kuda menteri makan gajah pion B5 pion D6 nah sebenarnya dalam situasi ini sebenarnya masih semua imbang ya kalau labur donais atau hitam melangkahkan pionnya ke B6 ya itu mengunci langkah kuda 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 akan terpaku disitu atau tewas ya namun disini labur donais memilih pion D6 dan pion B6 mengajak atau berkorban pion ya korban pion ditolak pion ke A6 pion E4 ke pion D6 kuda ke C6 pion D7 labur donais memilih gajah makan pion kuda ke C7 gajah ke G4 menyerang menteri dan menteri ke D5 skap raja ke C8 gajah makan pion F4 mengadu gajah dan labur donais gajah terang ke E6 menyerang menteri terlebih dahulu kuda makan gajah pion F makan kuda menyerang menteri menteri mundur ke F3 dan gajah makan gajah karena tadi menteri mundur ke F3 itu juga satu kesalahan ya karena gajah makan gajah ini menteri tidak bisa makan gajah ya kalau makan gajah maka akan skakmat menteri ke G2 ya jadi disini mcdonald benteng ke E1 dan pion E5 lagi-lagi hitam melakukan kesalahan juga ya oke nanti kita analisa disini ya buat atur raja ke H1 menteri ke H6 menteri ke H3 ke H3 skak memaksa mengadu menteri menteri makan menteri pion makan menteri gajah ke D2 menyerang pion dan benteng benteng ke D1 gajah makan pion C3 pion D5 menyerang kuda menyerang kuda kuda ke E7 benteng ke F7 menyerang kuda gajah ke B4 melindungi kuda dan pion D6 menyerang kuda kuda ke C6 benteng C7 skak raja ke B8 benteng makan pion H7 pion E4 benteng H4 pion terus maju ke E3 benteng H4 gajah ke C5 melindungi pion dan pion D7 benteng ke D8 pion H4 gajah makan pion B6 pion H5 raja ke C7 pion H6 putih hanya punya andalan calon perwira yaitu pion H ini ya yang sungguh merepotkan pion E2 benteng makan pion E2 gajah ke D4 pion H7 gajah gajah D4 itu mencoba menutup perlindungan benteng pada pion dan raja makan pion D7 benteng ke G2 benteng H8 benteng G7 skak raja ke D6 benteng makan pion B7 raja ke C5 raja ke G2 kuda ke D8 mengancam bentengnya dan benteng ke D7 kuda ke E6 pion H4 raja ke C6 ini adalah satu kesalahan besar kenapa gajahnya ditinggalin benteng makan gajah satu keuntungan dua perwira tukar satu perwira kuda makan benteng benteng makan kuda benteng makan pion H7 raja ke G3 raja ke C5 benteng D2 pion A5 raja ke G4 pion A4 benteng D3 benteng ke B7 pion pion H5 benteng B4 skap raja ke G3 benteng B1 benteng D2 benteng ke G1 skap ditutup dengan benteng ke G2 benteng ke H1 benteng ke H2 benteng ke G1 skap raja ke H4 benteng ke G8 pion H6 raja B4 raja H5 raja A3 pion H7 benteng B8 raja ke G5 benteng ke B5 skap raja ke F4 benteng ke B8 harusnya juga putih langsung jadi pion juga gak apa-apa ya langsung jadi menteri disini putih raja ke E4 benteng ke E8 skap raja ke D3 benteng ke D8 skap raja ke C2 benteng ke H8 raja ke B1 raja ke B4 benteng H4 skap raja ke C3 benteng ke H3 benteng ke C4 raja ke C4 raja ke B2 raja ke B4 pion A3 skap raja ke C4 benteng ke H4 skap raja ke B5 raja ke C3 benteng ke C8 raja ke H8 raja ke B2 benteng ke H8 benteng ke B4 skap raja ke A5 benteng ke B7 raja ke A6 benteng ke G7 raja ke A5 raja ke C3 benteng ke C8 skap raja ke D4 benteng ke H8 benteng ke G5 skap raja ke B6 benteng H5 raja C6 raja C4 benteng B6 raja ke B4 raja ke C6 raja makan pion A4 raja ke B6 benteng H6 skap raja ke C5 raja ke A5 benteng ke A8 skap ditutup dengan benteng ke A6 benteng ke B8 benteng ke B8 pion A4 benteng ke B8 benteng A7 benteng B8 benteng C7 skap raja ke D6 benteng C1 benteng A8 skap raja ke B5 benteng B8 raja ke A6 benteng A8 skap raja ke B7 benteng ke H8 benteng ke H1 raja ke C5 dan pada posisi ini akhirnya labur donais menyerah oke kita lanjutkan sekarang ini pion A5 raja D4 pion A6 raja C4 pion A7 raja B5 pion promosi menjadi menteri benteng makan menteri raja makan benteng raja ke C5 pion promosi menjadi menteri lagi raja ke D5 benteng E1 raja C4 benteng E4 skap raja D3 menteri D4 skap raja C2 benteng E2 skap raja B3 benteng B2 skap raja A3 dan menteri ke B3 skap man permainan yang cukup seru dan alat oke sepertinya tidak perlu analisa terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah salah kata genunasumus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya kita tidak perlu analisa terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada salah salah kata genunasumus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh